musik 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 nani what's up juicy gengs johannis here kita balik lagi di juicy joshu jadi siang-siang ini gue lagi lapar gue lagi mau kuliner terus gue lagi mau menemukan sesuatu yang sebuah amazing tempatnya ini jadi ini yang namanya kontin mira jadi ini sebuah spesial, kenapa gue bilang spesial? kita liat aja, let's go musik 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 so guys, this is the humble place of the kantin mira let's just see about it siang bro siang bro wah gile wow ini makan makanan-makanannya looks so tasty jadi gimana sistemnya nih bro kalau mau makan nih bro silahkan share of care please ambil sendiri hari ini ada menu promo gratis sayur kikil setiap hari selalu ada yang gratis atau menu saya kasih gratis atau menu saya rolling terus oh jadi ada rolling terus gratis oh wow guys jadi ada sayur disini kadang bisa rollingnya sayur-sayur yang lainnya juga ya ada sayur yang lain lalu berganti setiap hari bisa request juga untuk besok mau apa bisa request remember guys request oke jadi disini kita ada piring-piring oh nasinya gue bisa ambil, oh ada daun pandannya cuy karena gue lapar hahaha jadi gue lagi liat tuh segunung nah bro ini apa ya bro itu ikan ikan kue ikan salam asap kemudian dimasak pakai kuah pindang kuah pindang? yes wah boleh sih itu best seller nya disini best seller? oke deh kalau gitu gue ambil toge ini ayam-ayam negeri ya bener ya? iya oke itu bisa digeprek ya berarti ya? oke nanti gue mau dada satu yang digeprek siap siap alright langsung kikil menu ini hari the special menu of the free menu teh tawar sambal gratis setiap hari teh tawar sambal gratis setiap hari dan ini sambal koreknya nih oh amazing kalau kurang pagi datangnya gak kebagian serius alright jadi nanti untuk total totalnya nanti ya setelah makan ya? siap oke kita langsung makan aja sambil tunggu ayam gepreknya let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati so guys ini ayam gepreknya nice look at that ada toge Kikil, so ini menu gratis of the day, this kikil, ayam geprek, dan ini dia nih. This one looks very, very interesting to me, and gue dapat teh anget. First up, I will try from the veggies, so you have all the bean sprouts, si toge toge. It's like your normal, average bean sprouts. But even though it's normal, jangan salah loh, maksud gue normal tuh kayak udah enak biasa ditumis dengan daun bawang. Cabai gede, cabai keriting sorry, cabai keriting. And here's one of the main star here katanya. Kalau gue datengnya lebih siangan, cabai sambal koreknya nih tadi ini, itu bakal gak kebagian. So, let's try this with the tauge. Gila amazing! Ternyata ini ya, gue udah gak tahan lagi. Ini sambalnya udah enak banget, berarti ini harusnya gepreknya udah enak banget. Nih, let's try ya. Kenapa? Karena ini kan tadi digeprek di dalam sambal koreknya sendiri. Look at that sexy chicken. Wow, this chick is dangerous. Let's try the kikil. Tadi bro, tadi ada seki gini, ini skip dulu ya. Kikilnya coba. Oke. Kikilnya, teksturnya gue kok gak. Don't get me wrong. Emang gue tuh suka yang teksturnya tuh rada legit, keras. Ini teksturnya nih, kikilnya lebih rada lembek. Ini enggak juga deh. Ada sebagian yang lembek, ada yang enggak. Tastes great. Jadi kalau kikilnya tuh ada rasa, lo tau kayak saus semur gitu, lo tau gak? Asin, ada kemanisannya, ada ada gurihnya. Ya itu, rata-rata ada ya kayak gitu, asin gini-gurih. Tapi kalau lo liat bumbunya nih, yang coklat kayak gini, kebayang nah. Ini rasanya tumisan. Yang biasa buat tumis buat sayur juga. Kalau sayur bisa bong putih segala macem. Ini ada saus-sausnya, gak tau saus apa tapi enak. Now let's dissect this fish. Look at that tomato. Look at that garlic. Look at that daun. Daun apa ini ya? So, mungkin you guys know. Tell me in the comment, ini apa daun ini? Mungkin ini ada kunci dari rasa enak ini. Seger. Look at that. Jadi ini ikannya di-smoke dulu. Nah. Tadi kata si bro yang di dalam. Ikannya di-smoke dulu dan ini hasil ikannya nih. Let's open it lagi setengah. With the kue. You should try this fish. This fish doesn't taste, ya. Masih semua seafood, ada fishiness-nya. Atau like, amis lah bilangnya ya. Tapi ini ya ikannya. Kelegitan ikan. It's just like you're eating a mini tuna. That has been pan-fried atau di-roasted. Ya. Jadi dagingnya rada keset. Jadi emang ini rada susah untuk ditelen. Tapi pas digigit dagingnya, juiciness itu ada. Now. Let's the experiment begin. Gue mau coba ikannya dengan sambal ini. With the tauke. One healthy diet, coming right up. Deadly. Deadly combination. Padahal gue pesennya dada loh. Ya. Ya. It still has that juiciness inside. Remember guys. Ini gue langsung bilang. Geprek ini. Beda loh kalo juicinessnya cuma kayak dari minyak. Ini juicinessnya rasa dari ayamnya masih keluar. Siap banget. Die tik. früh identificasi walang3 Flug. Uitабат. selamat menikmati let's take this one, you want this one? come here after that happy meal with a friend tadi makan bareng it's time for the last session yaitu nanya harga tetapi sebelum itu gue mau nanya dulu bro gimana bro, siapa namanya bro? Denny ini inspirasi bisa ada sambal korek dan ada menu gratis itu kenapa bro? ya tujuan awalnya sih hanya strategi dagang awalnya ya strategi? kalau menu gratis itu begitu terutamanya sekarang masa pandemi kan gue ngerasa ya mungkin juga mereka butuh gitu ada pengurangan harga ya kan? semua orang kesusahan sekarang kan dan kalau soal sambalnya dari semua menu yang disini mungkin bisa ditemui gimana aja ini signatur gue, ini signatur this gue dan ini digratisin wah liat aja nuh coetnya nuh jadi sambalnya ini emang simplicity aja sederhana aja cuma nondolin rasa bawang putih dan ekstra pedas barusan disain-dusain ya? ini keringetan bro, gue dari selama ini eh sampai begini sampai selama makan itu bener-bener keringetan banget tapi dibalik ke keringetan itu, ini mamba terus kalau nggak ada geprek makanya kalau nggak ada gepreknya tuh mungkin gue balik lagi ngambil lagi nanya lagi bro, kalau suatu saat lagi tengah makan nih kita mau nambah nasi lagi, nambah sambal lagi bisa atau tidak? kalau nambah sambal selalu nambah sambal dan nambah minum saya hangat itu selalu gratis sampai kapanpun kalau nasi, menu ambil pertama itu berapapun banyaknya saya hargai Rp4.000 kalau nambah, kalau nambah ada ekstra charge nya lagi Rp3.000 Rp3.000 ya? apapun jumlahnya saya nggak hitung, pokoknya segitu harganya harga flat flat, mantap sekarang dari semua ini yang gue tadi makan itu totalnya berapa? oke, tadi di piring nasi, kinkil, sama toge kinkil yang betul-betul gratis, nasi sama sayur toge jadi Rp7.000 ikannya Rp10.000 Rp17.000 ayamnya Rp14.000 Rp17.000, Rp14.000, Rp31.000 kainya gratis juga semua Rp34.000 Rp31.000? ya Rp31.000 loh lihat tuh, piring satu, dua, tiga, tiga, piring kayak gitu Rp31.000, dan gue sekarang udah kenyangnya udah kayak perut nambah, nonjol lagi guys, ini bukan masalah puas lagi loh guys ini udah kayak serasa makan all you can eat buat gue sih trus, ini kan lagi masa pandemi ya feeling gue kayaknya ini harusnya lebih banyak deh bener nggak? memang pandemi ini berpengaruh banget ya mungkin sekarang ini customer gue hanya 30%-nya aja masakan pun saya akhirnya menyesuaikan jadi nggak bisa maksain untuk masak sebanyak seperti biasanya itu nggak, nggak bicara lah ya kita menyesuaikan pandemi jadi ini mungkin merasakan hanya sekitar 40% dari biasanya 40% ini? kalau di sini, kapasitas saya full sheet itu ada 55 kursi 55 packs guys dan pada saat sebelum pandemi, itu bisa dua kali full sheet dua kali? dua kali full sheet oh jadi gimana tuh masih dua kali full sheet tuh? ada yang nungguin gitu? jadi kursi sudah penuh semua, orang masih terdatangan dan mereka biasanya rela nunggu, walaupun sudah ambil nasi ya sebetulnya saya juga agak-agak nggak nyaman mungkin ya iya saya tambahin kapasitas, tapi karena di sini tempatnya juga terbatas saya hanya bisa tambahin 8 kursi yaa yaa guys 55 packs people are waiting and it's still full jadi ini masa karena pandemi doang aja nih ya dan ini baru 40% jadi tadi gua sempet-sempet liat-liat ini kayak ini ternyata kayaknya ini juga ada nih ayam goreng, tongkol, ikan layu, kembung, salam ini yang tadi ini ya lelek, kembung, kaka kuning, tulur dada, rendang paru, bandeng presto, ati amla this is kind of interesting fokus kita memang masakan ikan ya ikan-ikan goreng itu diminati ikan goreng dan menu olahan ikan olahan ikan ya jadi memang cocok sama sambal ini gitu iya bener kalau selain ikan mungkin ada telur dan ayam dan itu tuh nggak banyak varian menu tapi kalau ikan pada saat sebelum pandemi saya bisa sediain sampai hampir 8 jenis ikan 8 jenis ikan iya ada katak kuning, katak merah, gurame, tongkol, salam, rayang, kembung satu lagi ya lele lele alright guys so, gue langsung bilang disini kayak this is worth trying dan you get my approval amazing banget ini rasa wah dong ini mantep banget bayar pake apa aja bisa bro kebetulan karena pembayaran cashless kita masih in trouble jadi hanya bisa cash untuk saat ini cash only dulu ya iya berarti nanti saya usahakan untuk segera sembuh lah bisa kembali cashless lagi bisa cashless lagi alright jadi itu iya cash only ya cashless still no no masih belum bukan no no ya masih belum dan ini tutup jam berapa dan buka jam berapa kalau jam buka saya sudah menyiapkan masakan karena semua dimasak disini saya siapkan dari pagi mungkin saya bisa ngelayani mulai jam 10 atau jam 11 jam 11 sudah siap semua jam 10 jam 10 jam 11 sudah siap jam 11 sudah siap semua karena kita ngelayani makan siang setelah makan siang biasanya jam 2 saya mulai beberes dan jam 3 saya ngujudin itu jadi cuma makan siang aja you hear that 11 buka 2 udah mau beberes eh 3 keberes ya sorry 3 sudah tutup bener 2 beberes 3 tutup 3 hours ludes bayang ya thank you so much ini hari bener-bener a wonderful lunch terima kasih sudah datang alright guys it's finally a wrap thank you so much for watching don't forget to subscribe like and comment down below and as usual i'll always say this in the end of the episode we always post on a Wednesday and every Sunday kita bakal upload dan itu ada di instagram kita di juicy josu you can search it J nya kecil semuanya kecil di jabung alright so stay juicy stay amazing bye 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 you bye 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 subscribe